Presiden Jokowi-Dodo meminta batasan harga untuk tes PCR untuk mendeteksi virus corona maksimal Rp550.000. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi-Dodo melalui video seperti dipublikasi kanal resmi YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu 15 Agustus 2021. Menurut Presiden Jokowi penurunan harga tes PCR menjadi salah satu cara memperbanyak testing. Sebelumnya berdasarkan surat edaran kemenkes nomor HK02.02-1-3713-2020 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR ditetapkan batas tertinggi harga tes PCR adalah Rp900.000. Presiden Jokowi mengatakan sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini dan meminta agar biaya tes PCR berada di kisaran Rp450.000-Rp550.000. Presiden Jokowi mengatakan perlu kecepatan untuk menekan penyebaran virus agar tak semakin meluas. Oleh karena itu, hasil tes PCR pun diminta dapat keluar dalam waktu maksimal satu hari. Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Brikjen TNI Alexander Kinting mengatakan soal harga tes PCR ini tengah diproses oleh Kementerian Kesehatan. Melansir situs resmi kemenkes pada 5 Oktober 2020, terbit surat edaran terkait batasan tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR. Menurut aturan tersebut, batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan swab sebesar Rp900.000. Batasan tarif ini berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri atau mandiri. Batasan tarif tertinggi ini tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak atau rujukan kasus COVID-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien COVID-19. Sebelumnya, beberapa hari terakhir ramai perbincangan soal harga tes PCR di Indonesia disebut jauh lebih mahal daripada India. Di India, seperti diberitakan India Today pada 4 Agustus 2021, ada penurunan harga tes PCR di negara tersebut. Awalnya, harga tes PCR di India adalah Rp800 kemudian turun menjadi Rp500 atau setara Rp96.000 berdasarkan kurs saat itu. Ada pun bagi mereka yang ingin melakukan tes PCR di rumah, biayanya Rp700 per tes. Sebelumnya, tes PCR di rumah dihargai Rp1.200. Harga repi tes antigen di India juga turun menjadi Rp300. Menanggapi hal ini, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarnizi mengatakan penyebabnya karena saat ini Indonesia masih impor untuk bahan baku tes PCR. Menurut Nadia, sudah ada produksi dalam negeri Indonesia untuk tes PCR, tetapi bahan bakunya masih ada yang harus impor. Presiden, ada sangat-sangat terkait harga PCR yang masih dibilang cukup masalah. Ya, salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR. Dan saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini. Saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran antara Rp450.000 sampai Rp550.000. Selain itu, juga saya minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1x20 wajah. Kita butuh kecepatan. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Selamat menikmati.